terus intra-abdomen nah ini masih ada yang sawah ya transversum konsep ini ya intra-abdomen dan pelvis jadi kalau kalian belajar kemarin itu ada yang namanya peritonium selaput dari yang skenario 3B yang tusukan ditusuk sejawat itu kan sudah kalian kenal istilah peritonium jadi di pelapis kalau yang bersentuhan langsung dengan dinding abdomen itu peritonium parietal sementara ada juga peritonium yang membungkus langsung si organ visera itulah peritonium visera nah yang si retro retro tadi itu di tengah-tengahnya inilah sebenarnya retroperitonial selain kolon asendan-desendan ada ginjal ini nah ada ginjal organ retroperitonial nah ada lagi intraperitonial di dalam peritonium intra dalam retro itu perbatasan nah itu ini kalau pengapalnya kolon asendan nah ini ada juga nanti soal yang dia nanya tentang kolon tapi dia yang ngomong melintang ini kolon transversum jadi kalau ini tadi yang penampang longitodinal nah di slide yang selanjutnya ini kalian bisa lihat penampang secara koronalnya istilahnya nah jadi yang setelah dari usus halus ilium ya masuk ke iliosecal junction di secum ini baru naik dia kolon itu naik dulu asending baru dia mendata transversum lalu turun desending setelah desending ini sebelum keretum dia belok dulu belok ini asigmoid gitu ya